Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Nini's Room episode kali ini. Nah teman-teman, beberapa episode sebelumnya kita udah mungkin dua atau tiga kali bicara soal perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, karena sekarang memang sedang berjalan prosesnya. Terima kasih. Bisa diikuti semua, kita disini mau bicara soal, ya cerita-cerita humanisnya kali ya, Mahkamah Konstitusi ya. Gimana hakim MK gak pulang-pulang, apa-apa yang gak pulang-pulang. Nah kita udah ada bintang tamunya, Mas Fajar Raksuna, makasih Mas Fajar, juru bicara Mahkamah Konstitusi. Sebelum saya mulai Mas Fajar, saya mau tanya Mas Fajar, Mas Fajar ikut kurang tidur juga gak? Ceritain dong Mas. Pasti lah ya, pasti. Sejak kapan tuh kurang tidurnya Mas? Kita masuk masa gugus tugas PPU itu 20 Maret. Oke. Jadi 20 Maret itu pas. Setelah KPU menetapkan hasil pemilu ya? Ya sejak itulah. Sejak KPU menetapkan itulah, kita sudah harus bersiap untuk kurang tidur memang kan. Udah berapa bulan tuh berarti? Hari itu kan jam 22.19 kalau gak salah ya. Ya penetapan malam. Nah malam itulah. Jadi kita stand by, kita tunggu. Nah sejak saat itulah, sudah jalan kan argonya kan. 3x24 jam ke depan itu kita harus stand by. Artinya sejak saat itulah, porsi tidur kita itu berkurang. Dan itu sudah kita siapkan. Karena memang 5 tahun yang lalu begitu juga gitu ya. Dan itu kan dekat-dekat lebaran ya? Iya ada dekat lebaran, sebelum lebaran. Bulan puasa kan itu? Bulan puasa ya? Iya bulan puasa. Sama juga, 5 tahun yang lalu juga begitu. Jadi kita mulai, nah betul. Kamu dikut. Dua hari kita libur, di tanggal merah itu persis. Pas sholatit ya? Pas sholatit, nah 10-11. Itu aja, selain itu gak ada libur. Jadi dua hari itu, itu pun kemudian saya harus manfaatkan untuk pulang kampung. Oh sempat pulang mas ya? Pulang. Kayaknya aneh gitu ya kalau lebaran. Kalau lebaran gak pulang. Di Jakarta sepi juga kan? Iya. Jadi 10-11 itu saya manfaatkan betul untuk pulang. Jadi konsekuensinya ya capek pastilah ya. Tapi saya juga gak mau kehilangan momentum lebaran. Mas Fajar di MK tahun berapa sih mas? Saya 2009 ya. Oh. 2009 setelah selesai MK memutus PHPU Pilpres. Nah jadi saya gak ikut menjadi saksi gitu ya. Pilpres di 2009. Setelah Pilpres selesai, baru saya masuk. Berarti periodisasi kurang tidur menghadapi Pilek sudah tiga kali dulu ya? 2014, 2019 dan ini 2024 ya? Saya sudah punya pengalaman. Tapi sampai di infus juga gak akan tahu. Kalau yang kemarin kan Pak Palbuna yang sampai di infus ya. Tapi enggak, memang di MK itu kalau kemudian konsekuensinya adalah kerja shift, pastikan ya. Terutama yang tiga kali 24 jam kita shift. Kemudian periode-periode persidangan kita juga sampai malam. Bahkan tempoh hari yang 2019. Udah jam 5 pagi kan? Iya, iya, iya. Nah itu artinya kemudian MK secara kelembagaan itu juga mempersiapkan semuanya. Artinya tim medis siap. Vitamin itu 24 jam kalau diperlukan. Dokter juga begitu. Bahkan tukang pijat. Kok ada tukang pijat kan? Tukang pijat gitu sih. Sampai duduk mulu kan? Itu kita siapkan. Baca. Dari mana didatangkan tukang pijat? Haji Naim nih. Tukang pijat tulang sih. Ada, ada. Jadi ada, ya pastilah dipisah lah ya. Untuk perempuan dan laki-laki. Kita gunakan ruang khusus memang. Ada 4 atau 6 terapis gitu ya. Itu untuk hakim dan pegawai. Iya, untuk hakim dan pegawai. Jadi kalau, meskipun sampai hari ini saya belum menggunakan. Belum menggunakan. Jadi hari ini kita isi kalau mau pijat besok, hari ini kita isi. Oh, isi form dulu. Isi form dulu untuk jadwal besok. Ini artinya memang secara kelembagaan itu kita sudah siapkan untuk mengantisipasi semua, semua apa ya, ya semua kemungkinan lah. Capek sudah pasti. Kemudian badan mungkin stamina turun naik gitu kan. Terutama ya bagi hakim konstitusi yang secara usia juga senior gitu kan. Jadi dokter itu kita siapkan. Ada dokter umum, dokter gigi, dokter saraf, dokter ahli penyakit dalam gitu. Kita siapkan. Karena baterainya harus 100% terus ya, mau capek kayak lo baterainya harus 100% terus. Jangan sampai drop gitu lah ya. Kalau mau drop sedikit ya kita pompa lagi. Persisian hasil pemimpin. Betul. Tapi kalau pengalaman lo mas aja dari 2014 ya, itu di sela-sela pemilu nasional itu kan juga ada pilkada kan mas? 2015, 17, 18 kan ada pilkada. Betul. Nah, kalau dibandingkan dengan pilkada, lebih berat mana tuh mas? Suasana persiapan dan kesibukan di MK antara pilek, pilpres atau pilkada tuh santangannya gimana tuh mas? Sebetulnya beda-beda tipis aja ya. Beda-beda tipis. Tempoh hari pilkada kan belum serentak ya. Praktis perkara juga tidak yang umum. Sekali datang banyak. Sekali datang. Dulu kan 2015, kemudian 2017. Artinya itu biasa, itu wajar kami tangani gitu ya. Tapi secara proses, secara teknikal di lapangan bagi kami, itu ya kurang lebih sama. Nah, mungkin yang akan membedakan itu nanti ini, pilkada 2024 yang serentak gitu kan. Nah, ini pasti energinya, effortnya akan lebih besar. 37 provinsi ya, 514 kebupatan kota. 545. 545 kebupatan kota ya? Iya. Nah, kita secara apa ya, secara apapun kita sudah buat planningnya, perencanaannya gitu ya. Mulai dari anggaran, mulai dari range waktu, mulai dari macam-macam. Itu sudah kita, sudah kita diskusikan. Hanya tinggal mematangkan saja. Nah, kita dengar-dengar, semua resource MK, pegawai MK, kalau di momentum PHPU dan pilkada itu, semua dikonsentrasikan ke PHPU itu benar mas? Betul. Jadi, kita punya, kalau di Kepaniteran dan Sekretar Jenderal itu kan ada 9 unit kerja. Eselon 2 ya. Nah, itu termasuk yang di Pusdik. Itu level biru ya? Ya, level biru. Termasuk teman-teman di Pusat Pendidikan Pancasila dan Pusdik. Yang di Puncak ya? Yang di Puncak. Itu kita mobilisasi semua ke Jakarta. Oh, turun semua ke Jakarta? Turun semua ke Jakarta. Jadi, cuma turun gunung. Itu ya, turun gunung yang sebenarnya. Turun gunung-gunung. Paling ditinggalkan beberapa yang memang untuk merawat di sana ya. Oke. Tapi seluruh pegawai, kita mobilisasi. Kita bentuk, ya hampir di semua PHPU, kita bentuk namanya gugus tugas. Oh, gugus tugas PHPU. Gugus tugas. Jadi, unit-unit kerja yang ada itu kemungkinan, bukan kemungkinan, apa ya, sudah lebur begitu lah. Jadi, kita konsentrasikan dari macam-macam unit kerja ini. Pertama, misalnya ngurusin administrasi, registrasi perkara. Nah, ada beberapa orang di situ. Nanti kepersidangan, nanti pengadministrasi berkas. Itu kita mobilisasi dari sini. Oh, di plan semua tuh ya? Iya. Gak lagi hanya urusan kepanitraan? Enggak. Jadi, memang ini dijadikan, apa ya, dikonsentrasikan tadi itu sebagai gugus tugas. Mulai dari registrasi, pengadministrasi berkas yang luar biasa banyaknya itu. Iya, betul. Kemudian, nanti ada orang yang, bukan, gugus tugas yang ngurusi surat menyurat. Gugus tugas yang mengurusi risalah persidangan. Oke. Nah, termasuk saya misalnya hari ini, di tim 2024 ini, saya yang bertanggung jawab urusan soal risalah. Oh, Mas Fajar ngawal risalah ya? Jadi, risalah dan persuratan. Jadi, bagaimana misalnya dulu, makanya saya tahu persis bagaimana Amekus Kure pada datang 51. Mas Fajar yang duluan baca kayaknya. Nah, yang duluan baca kita. Jadi, masuk dari macam-macam apa kan? Dari pos, dari email. Iya, yang datang langsung juga banyak. Yang datang langsung. Nah, itu kita tahu karena itu memang harus ada yang mengurus gitu. Risalah, saya harus memastikan risalah sidang hari ini, terutama yang persidangan itu kan memang dibutuhkan ya. Iya. Bukan hanya hakim gitu ya. Hakim itu kan memang memerlukan risalah itu. Biasanya kita ditanya, ini kok risalah ini belum ada? Aduh, kita mulai panik ini kalau sampai belum ada. Itu kita kontrol supaya dalam rentang waktu yang kita tentukan tersedia. Begitu juga bagi teman-teman di luar, para pihak gitu kan. Kadang-kadang ada yang minta juga gitu. Ya, MK kan salah satu yang paling bagus lah ya. Bagus dan cepat ya. Untuk memanajemen persidangannya mas. Nah, banyak juga yang nanya kayaknya teman-teman. Kenapa sih risalah persidangan MK itu bisa cepat? Apakah memang ada jurut kecil yang cepat? Atau memang suara itu balik ke? Boleh diceritanya mas, biar teman-teman ini serum tau. Iya, ini. Kenapa risalahnya bisa cepat muncul? Saya juga baru agak memahami ketika masuk ke Biro Hukum dan Administrasi Kepadaan Rakyat. Jadi Juli tahun lalu, kira-kira saya bergeser dari Kepala Bagian Humas. Sekarang Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepadaan Rakyat. Sudah hampir setahun ya mas ya? Sudah hampir setahun. Jadi salah satu di situ yang memang menjadi layanan utama kita itu adalah soal risalah. Di Biro Hukum? Di Biro Hukum. Jadi risalah itu kita siapkan memang pertama-tama untuk kebutuhan hakim. Oke. Ya kan, untuk kebutuhan hakim. Jadi misalnya ketika pengujian undang-undang misalnya, dalam perkara PUU gitu kan, itu hakim itu akan meminta risalah persidangan yang tempoh hari mana gitu kan. Walaupun kita sudah, apa namanya, sudah upload gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang ya tidak banyak sebetulnya mungkin agak terlambat sedikit gitu kan. Karena faktor-faktor teknis. Untuk dibaca, untuk memastikan kemarin informasinya seperti ini. Karena menjadi rujukan. Kita punya SOP, kita punya teman-teman PPN gitu ya, apa namanya, pegawai pemerintah non-PNS gitu kan. Kita punya 15 orang di situ. Ada perekamnya, ada transkriptornya, ada editornya. Nah itu kita sudah bagi sedembingan rupa. Jadi dibalik persidangan itu, jadi ini bersidang di ruang sidang. Nah kita di ruang risalah juga begitu. Kita bekerja di situ. Jadi begitu sidang itu selesai, kami memastikan bahwa paling lama, paling lama ini, 6 jam setelah persidangan selesai itu, kita juga harus sudah mengunggah risalah gitu ya. Nah itu kita jaga betul, itu paling lama ya. Tapi bisa jadi lebih cepat dari itu, mungkin 2 jam, mungkin 1 jam setelahnya sudah. Nah itu kita, kita jaga betul. Nah kita gunakan, kita punya aplikasi. Yang memang untuk mengubah, apa, suara menjadi tulisan. Jadi model yang kita gunakan itu voice to text. Jadi apapun yang terucap di ruang sidang itu, itulah yang termuat di risalah, yang secara tertulis itu, yang pdf itu. Kalau ragu-ragu, orang bisa mendengarkan juga. Rekamah kan ada tuh di website ya. Jadi yang teks ada, yang mau didengarkan, audionya kan ada. Nah jadi, itulah yang kita lakukan sehari-hari. Termasuk ketika PHPU yang memang sidangnya maraton. Betul, betul. Jadi kemarin ini, sejak persidangan PHPU terutama, kita bahkan meng-hire. Kita punya aslinya 15 itu tadi, PPN-PN. Itu gak cukup, mbak. Kalau harus 200, 900, 300, 300 mereka yang diri. Cukup, kasihan gitu kan. Jadi kita rekrut, kita kerjasama dengan kampus. Dengan Tarakanita, dan satu lagi dengan, saya lupa. Ada 73 orang yang kita rekrut selama gugus tugas itu. Untuk 2024 ya, mas? Untuk 2024. Jadi ada 73, plus 15 yang existing. Itu yang kita setiap hari shifting tadi tuh. Dari jam 7 pagi, sampai jam 7 malam, jam 7 malam, sampai jam 7 pagi terus gitu. Oke. Shiftnya gak putus ya? Gak putus. Karena apa? Karena ini, terutama ya itu tadi. Kebutuhan untuk hakim, dan kebutuhan untuk para pihak. Iya, para pihak di PHPU, saya kira penting banget bagi mereka risalah. Betul. Makanya, saya memastikan bahwa jangan sampai, jangan sampai terlambat. Berarti Mas Fajar, di PHPU 2024, selain menjelaskan perkembangan-perkembangan persidangan ke publik ya. Kemudian dia kan ada kompres berkala kan Mas? Jagain risalah. Jagain risalah. Tokboksinya disitu. Nah sekarang ini Mas, soal pengamanannya ya. Ya itu kan, ya pastilah potensi orang datang, aksi, demo gitu ya. Kan bisa aja tiap putusan. Apalagi kalau pilkada ya. Kalau pilkada kan mungkin orang dari daerah dimobilisasi datang. Untuk hakim pastilah ya, keamanannya ketat untuk hakim. Nah tapi untuk lembaga MK-nya dan pegawainya itu gimana Mas? Iya, iya betul. Gimana itu Mas? Jadi, di MK itu kabak atau kepala bagian pengamanan itu polisi aktif. Oh oke. Polisi aktif yang memang ditugaskan di Mahkamah Konstitusi. Itu yang kemudian memudahkan kami berkoordinasi. Gitu kan. Jadi untuk hakim, skema pengamanan sudah disiapkan begini-begini. Untuk skema-skema persidangan, kita juga sudah siapkan melalui simpul komunikasi kita dengan kepolisian gitu ya, terutama. Jadi kita lihat kebutuhan misalnya pilpres. Itu akan berbeda dengan persidangan, kalau kita lihat kemarin ya. Akan berbeda dengan misalnya persidangan pilek gitu ya. Karena memang apa ya, makin tuduhnya beda ya. Beda sehingga ya itu kita koordinasikan. Kita punya rencana, jadi bagian pengamanan kita punya rencana. Kemudian kita koordinasikan, kapan hari-hari yang menurut teman-teman kepolisian itu memang harus diwaspadai agak lebih gitu kan. Misalnya momentum putusan gitu. Itu ada skema-skema yang tentu teman-teman kepolisian yang lebih punya feel-nya gitu ya. Kita hanya sampaikan kebutuhan kita. Jadi itulah, dari koordinasi itu, hari ke hari di Mahkamah Konstitusi itu kalau udah Fadli Mbak Ninis datang ke MK itu banyak sekali polisi gitu. Banyak sekali polisi, bukan apa-apa. Karena memang bukan untuk mempersulit akses masyarakat ke MK. Tapi memang untuk memastikan supaya persidangan itu lancar. Kalau ada apa-apa di satu kehakimnya kan bisa kacau gitu kan. Tidak terkontrol situasinya. Kemarin saja misalnya ada sedikit gesekan. Satu-satunya mungkin barangkali ada yang mendapatkan ancaman verbal gitu-gitulah. Dikabari begitu malam-malam itu kira-kira jam setengah. Sepuluh malam setelah sidang gitu. Ada satu daerah tertentu yang habis sidang gitu ya. Mengalami ya semacam gesekan di bawah itu keluar-keluar dari ruang sidang. Nah itu harus, kita harus tahu juga kan. Jadi makanya langsung kita, kalau di MK itu selain ada kabak pengamanan, ada koordinator pengamanannya. Itu polisi juga gitu. Nah ini langsung kita koordinasikan. Ini ada gesekan sedikit, tolong dilokalisir. Tolong segera di, jangan sampai meluas gitu ya. Nah yang begitu-begitu itu kan penting untuk kita antisipasi. Ya pasti kalau ada peningkatan cara pengamanan ke hakim, ke panitra dibandingkan hari-hari biasa, ada ya? Berbeda ya mas ya? Ada, pasti. Agak berbeda. Jadi ya tentu saya tidak bisa secara detail memberikan skema-skema pengamanan, tapi itu pasti ada. Itu untuk memastikan bahwa dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, itu di sedemikian rupa kita jaga betul gitu ya keselamatan hakim. Mungkin ini mas, banyak mungkin teman-teman yang belum tahu detail, sebetulnya proses PHPU itu begitu permohonan masuk, karena orang menyampaikan permohonan di proses pendaftaran itu, sampai dipanggil di sidang hari-hari itu prosesnya apa aja? Mungkin bisa diceritain. Oke, jadi masuk itu, itulah yang kita siapkan sejak awal, kita punya aplikasi. Yang kita bangun jauh-jauh sebelum PHPU kemarin. Aplikasi itu sejak noob itu, nomor urut pengajuan permohonan. Oke. Nah itu nanti dari situ maju dia prosesnya. Jadi orang datang, mengisi noob itu, ini sebagai apa? Pemohon ada di situ fiturnya kan? Ini sebagai apa? Pihak terkait. Nah itu ada semua di situ fiturnya. Jadi kita sudah kelola sedemikian rupa, sehingga orang datang itu harus punya syarat-syaratnya. Misalnya sebagai pemohon. Kita sudah filter di depan. Syarat untuk mengajukan permohonan itu apa? Ada permohonannya, ada identitas si pengirim itu. Si pengirim ini harus ada kalau dia kuasa. Itu harus ada di surat kuasa. Apalagi dalam PHPU yang limitasi pengajuan permohonannya ketat. Singkat kan? Singkat. Kita tidak menginginkan, bahkan kita menolak. Misalnya kalau pengajuan permohonan ini ternyata melalui gosen misalnya. Itu gak bisa. Abang-abang gosen. Makanya ya. Gak serius. Makanya difilter di depan. Anda siapa? Anda pemohon. Anda yang mana ini? Di antara ini. Anda kuasa? Iya. Mana ini? Oh ini. Mana KTP-nya? Oh itu sebelum masuk ke bagian pengregistrasi ya? Sebelum pencet noob tadi itu. Itu harus dipastikan bahwa orang ini yang benar-benar calon orang yang berperkara. Bukan tadi itu. Bukan menyuruh orang atau siapapun gitu ya. Itu kemudian masuk. Dia pencet noob. Dia apa? Pemohon. Tep. Dia dapat nomor antrian. Gitu kan? Kalau di PHPU itu kan ada limitasi waktu tadi itu. Jam 22.19 atau 22.20 gitu ya kemarin. Nah itu pokoknya selama orang ini sudah dapat noob sebelum limit waktu itu. Berarti dia gak akan lewat tengkat. Walaupun dilayaninya nanti setelah pukul itu gitu ya. Pukul 10 lebih tadi itu. Nah itu salah satu tolak ukur. Salah satu bukti bahwa dia mengajukan permohonan gak lewat tengkat. Itu noob itu. Iya. Iya kan? Nah disitu tercatat semuanya. Di dalam sistem kami tercatat. Di printoutnya tercatat. Di CCTV kami tercatat gitu ya. Karena apa? Karena dulu ada yang mengkomplain. Iya. Ketika dikatakan di persidangan itu Anda terlambat. Tiga menit gitu. Pemohonnya ngeyel gitu kan. Enggak saya gak terlambat. Kita gak terlambat. Iya. Tapi kemudian bukti mengatakan. Buktinya banyak dari itu. Nah itu pentingnya. Noob disitu. Nah dapat noob dia dipanggil nanti. Gitu kan. Antrian nomor sekian. Panggil ya. Udah. Disitu. Kasih berkas. Kasih berkas. Gitu kan. Kemudian diadministrasikan oleh teman-teman admin reg namanya. Pengadministrasi-registrasi. Semuanya diadministrasikan. Dimasukkan. Kalau ada daftar alat buktinya apa. Kalau alat buktinya apa. Semua tercatat. Diberikan tanda terima. Diberikan akta. Nanti akta-akta macem-macem. Nah sudah masuk. Itu. Di dalam itu kita sudah. Ya ini proses sebelumnya. Itu kita sudah bagi-bagi. Di panitra pengganti itu. Dalam gugus tugas itu kita sudah bagi-bagi. Kita ada tiga panel kan. Panel satu. Panel dua. Panel tiga. Itu sudah. Sudah ditentukan. Di awal. Sudah disepakati. Jadi panel satu itu akan menangani perkara-perkara. Perkara provinsi mana. Nah itu begitu ada masuk. Permohonan dari provinsi tertentu. Dia masuknya kemana? Ke panel dua. Misalnya. Panel dua. Ini PP-nya siapa? Oh kesini. PP-nya punya pengadministrasi berkas perkara. Oh pembagian provinsi ini. Sejak awal ya? Sejak awal. Bukan setelah permohonan terdaftar ya? Sejak awal. Sejak awal. Sudah dibagi sedemikian rupanya. Jadi kita masuk, 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 masuk. Semuanya diadministrasikan sedemikian rupa. Sampai kemudian didistribusikan ke masing-masing panel. Masing-masing hakim. Kira-kira seperti itu. Sampai nanti dipanggil persidangan. Sampai dipanggil persidangan. Kan diregistrasi dulu tuh serentak. Ini semua diregistrasi. Tanggal berapa kemarin saya lupa itu. Diregistrasi semua secara serentak. Baru kan disampaikan ke termohon. Kemudian ke bawah selu. Baru ada panggilan sidang yang pertama. Nah ini mas. Ketika proses PHPU berjalan. Kan MK juga punya tugas pengujian undang-undang. Pengujian undang-undangnya kan stop dulu nih. Semuanya di-freeze dulu. Nah itu kenapa mas? Ya pertama karena memang PHPU itu punya limitasi waktu ya. 30 hari ya. 30 hari. Untuk pilek. Untuk pilek. Dan praktis seluruh hakim energinya tersedot ke situ. Tiga-tiga panel ini semuanya. Saya kira gak ada nganggurnya lah. Makanya tadi di awal kita. Cerita begadang ya. Kita sebut. Makanya tadi di luar saya cerita sama Uda itu. Hakim konstitusi itu secara bergiriran bahkan dalam satu waktu itu ada yang menginap. Menginap di kantor gitu ya. Ya memang apa namanya untuk menyelesaikan perkara. Kan kita sebagai supporting systemnya kan. Kalau hakimnya menginap ya paling tidak kita pulang malam lah. Jangan pulang jam lima sore. Gak pulang juga gitu kan. Gak tertip itu namanya. Gak tertip namanya itu kualat itu nanti kan. Jadi RPH itu kadang-kadang RPH panel gitu ya. Itu kadang-kadang memang sampai malam. Sampai jam 12 sampai jam 11 gitu kan. Nah itu kita kawal tentunya. Kita kawal, kita pastikan itu selesai. Nah itu ada momentum-momentum yang memang pada waktu-waktu tertentu itu hakim-hakim itu menginap. Oke. Di kantor. Menginap di kantor. Nah kalau kayak Pilek itu kan terbagi tiga panel hakim ya. Masing-masing tiga. Yes. Nah berapa sih supporting tim Panitra, tim ahli itu? Masing-masing panel itu berapa orang? Kita punya Panitra itu, Panitra pengganti ya 57. Oke. Yang terbagi ke dalam tiga panel. Nah Panitra pengganti itu punya namanya pengadministrasi berkas perkara. Jadi berdua inilah yang ngurusin apa namanya? Substansi perkara. Substansi perkara ini. Jadi kalau admin kas itu membantu administrasinya. Pokoknya yang berkaitan dengan berkas apapun itu jangan sampai terselim. Nah disitu dibantu teman-teman PP itu dibantu. Kalau ada 57 PP berarti ada 57 admin kas juga. Yang memang itu attach kepada. Oh 57 ini dibagi tiga ya? Dibagi tiga. Oke. Nah ini kan menarik mas. PHPU ini kan kepentingan elit politik, kepentingan penguasa. Pasti banyak kepentingan lah yang mereka kalau menang ya mereka mau mempertahankan kemenangannya. Kalau kalah mereka mau merebut kemenangan kira-kira gitu ya. Dan ya dulu MK kan pernah terjerembap lah di Pak Akil Mokhtar waktu itu kan. Bagaimana intervensi kekuatan politik masuk ke MK. Nah bagaimana strategi MK memagari baik hakim, panitra, pegawai. Agar gak terjebak lagi dalam situasi-situasi seperti itu. Apa strateginya? Kalau di Mahkamah Konstitusi saya kira kalau bagi hakim ya. Kalau bagi hakim paling tidak kita sudah punya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang kebetulan saya Ketua Kepala Sekretariatnya. Oh oke. Jadi Majelis Kehormatan ini juga day to day itu melakukan, kalau dalam istilah saya penjagaan gitu ya. Oh oke. Saya tidak ingin menggunakan istilah pengawasan gitu, tapi penjagaan. Supaya hakim-hakim ini tidak dekat-dekat pada garis bahaya. Jadi disitulah Majelis Kehormatan itu paling tidak itu menjadi bagian penting untuk bagi hakim-hakim supaya tetap berada pada koridornya gitu. Kalau di sisi pegawai kita punya inspektorat yang saya kira ya saya harus katakan inspektorat kami itu kekas. Jadi semua SOP itu harus kita laksanakan. Kalau tidak kita laksanakan pasti akan ada catatan-catatan itu. Jadi evaluasi dari teman-teman ekspektorat itu bagus juga gitu ya. Jadi misalnya dalam periode tertentu gitu, dikeluarkan itu notisi itu. Ini kemarin ada begini-begini padahal aturannya begini-begini. Akhirnya kan begitu. Itu yang terus menjadi catatan. Termasuk ya itu kemungkinan-kemungkinan untuk berinteraksi dengan ya sesuatu di luar makamah konstitusi yang barangkali akan mengganggu integritasnya. Tapi saya memastikan kalau teman-teman pegawai itu inilah ya, tidak-tidak ikut-ikutan berpolitik dalam arti apapun. Saya meyakini teman-teman saya di MK itu punya integritas gitu ya. Jadi bekerja itu memang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Itu aja. Nah ini berarti PHPU sampai Pilek sampai pertengahan Juni ya berarti mas? Sampai Senin besok. Terakhir? Senin atau terakhir? Senin terakhir. Setelah Senin itu kita sudah tidak lagi masa gugus tugas yang saya katakan tadi. Oh oke. Semua akan kembali kepada unit kerjanya masing-masing. Oke. Pembubaran gugus tugas Senin lah setelah Senin berarti ya? Iya secara otomatis. Tidurnya bisa normal lagi gak? Tapi belum tentu juga. Karena mempilkada kan? Iya mempilkada. Jadi kemarin kan sudah ada beberapa putusan ya? Dua hari kemarin sudah ada putusannya. Ada... Mas mohon maaf. Azan suaranya masuk mas. Oh kita beri dulu ya? Iya. Ya mas Pajar berarti kan ini PHPU Pilek udah mau selesai ya? Iya. Terakhir hari Senin. Berarti abis itu udah bisa liburan? Liburan... Pasti mungkin bisa. Mungkin bisa lah. Kita berharap lah ya. Kita kan boleh berharap juga. Ada kebijakan yang menurut kami sebagai pegawai itu Populis gitu ya. Jadi waktu-waktu kita yang kemarin tersita ketika momentum lebaran itu Akan digantikan gitu ya dengan work from anywhere gitu. Tapi nanti kita tunggulah. Tapi tadi yang saya katakan ini belum tentu juga. Karena setelah momentum PHPU ini Tadi yang Mbak Nini singgung Ini sudah antri 31 perkara PU. Itu ngejian undang-undang yang kemarin terhenti. Ya yang kemarin di hold sejak 20 Maret itu. Nah tentu itu juga harus kita pertimbangkan. Karena kita akan segera masuk juga Rezim PHPU Bilkada gitu. Ya jadi Mepet juga ya. Juni harus mulai start lagi Pengujian undang-undang Dan setelah itu persiapan PHPU Kepala Daerah kan juga bertuh Peraturan-peraturannya Timelinenya BIMTEK-BIMTEK-nya kan Mas? Ya persis seperti di PHPU Pilek dan Pileperas ini kan Kita harus siapkan dari jauh-jauh hari itu Soal Tata beracaranya Regulasinya kita siapkan. Begitu regulasinya ada Kita harus BIMTEK-kan. Ini sudah mepet kan? Juni Juli Agustus Juli kami harus targetkan Regulasi tentang tata beracara Bilkada itu harus clear. Mungkin tidak banyak yang diubah Tapi harus Diubahkan gitu. Sementara nanti bulan Agustus Mungkin Agustus pertengahan Setelah MK ulang tahun Baru kita BIMTEK-kan Ke seluruh Apa Peserta ya Calon peserta Bilkada gitu ya Agustus September Oktober November Sudah Mainkan gitu kan Pemungutan suara Nah kita sudah mulai tunggu lagi kan Akhir tahun lagi kan Jadi kalau sekarang Gak bisa liburan lebaran Gak bisa liburan akhir tahun Dan mungkin akan Ketemu lebaran lagi Gak Karena lebaran lagi Nah mungkin sesi terakhir nih Apa yang perlu dimantapkan Diperbaiki Dari lesen dan Atau pebelajaran PHPU Pilpres PHPU Pilek Dan nanti menuju Bilkada Apa yang perlu dikuatkan Iya Kalau kami Kami belum melakukan evaluasi secara Resmi ya Secara Institusional gitu ya Tetapi Kami melihat bahwa Apa yang kita lakukan Hari ini Itu paling tidak Itu lebih baik Dibandingkan 2019 Kita kemarin Melakukan semacam E-survey ya Survei kepuasan masyarakat Jadi saya Dan teman-teman di Biro Hukum Dan Administrasi Kepanitraan Itu membuat semacam Instrumen survei gitu ya Untuk mengetahui kira-kira Para pihak yang Saya dapet tuh mas WA-nya Dapet ya Berarti benar kan Jadi Jadi kita survei Ada beberapa Layanan yang kita Survei gitu Ada persidangan Ada pengajuan permohonan Jawabat termohon Keterangan pihak terkait Kemudian Risalah Konsultasi Nah itu kita Pengen tahu nih Kira-kira Apa namanya Stakeholder kita Yang menggunakan Layanan kita itu Seperti apa Nah kita sudah dapat Lebih dari 150 Responden gitu ya Dan Secara nilai Bagus Secara nilai bagus Kita belum Belum olah itu ya Kita belum narasikan Tetapi Secara Secara Angka Secara indeks itu Bagus Tapi setidak-tidaknya Kita juga Day to day itu kan Dimana sih ada titik-titik Krusialnya Memang yang paling krusial Harus diaku itu ketika Di Registrasi Jadi pertemuan antara Para pihak dengan MK Persentuhannya Disitulah Kalau sudah di dalam Itu relatif sudah Aman Sudah aman Sudah Ketika pertemuan antara Para pihak dengan MK Di meja Registrasi Atau di meja Konsultasi Disitulah Poin penting yang Karena Kami memahami bahwa Itulah Perwajahan MK itu Akan tampak disitu Interaksinya langsung Interaksinya langsung Bagaimana teman-teman Yang berinteraksi langsung Dengan para pihak itu Teman-teman saya Teman-teman Di MK itu Bagaimana bisa Menampilkan Wajah Mahkamah Konstitusi Yang saya kira harus Ramah Saya kira harus Yang positif gitu ya Dengan Senyum Dengan apa gitu ya Sehingga Memang Secara Parsial kita mencatat Pada titik-titik itu Apa namanya Itu harus kita Kita Apa namanya Mungkin kita evaluasi Secara Lebih gitu ya Termasuk soal Konsultasi Misalnya Konsultasi Yang kita Siapkan Ya relatif Menurut survei Bagus gitu ya Tapi ada poin-poin Yang kemudian kita catat Oh kalau begitu Besok harus begini Begini Ya kira-kira seperti itu Jadi teknis Teknis di lapangan Sebetulnya yang Persentuhan antara MK dengan Para pihak itu Selain dan Di luar itu Saya kira Di dalam itu Sudah Sudah relatif Mapan gitu Oke Terima kasih banyak Mas Fajar Sama-sama Dan ini Kami juga Makasih nih Di Perlu Dem Karena kita kan Dikasih akses ya Waktu itu kan Ada pemantau Kemarin kan Sebenarnya banyak nanya Mas kok bisa sih Masuk ke dalam Di atas ya Walaupun teman-teman Pemantau kan di atas Di balkon itu Balkon atas Tapi banyak yang nanya nih Kok bisa Akses masuknya Dari mana Dan kita punya Kartu pemantau Tulisannya itu Perlu Dem Ada pemohon Kan mereka dapet Nemtek ya Ada pemohon Ada KPU Ada sendiri nih Perlu Dem Jadi memang Sebetulnya Sebetulnya Semua Ini wilayah Ruang sidang itu kan Wilayahnya Majelis Hakim ya Tentu Yang di bawah itu Yang di ruang sidang itu Kalau itu Sudah praktis Itu menjadi Para pihak Para pihak Tapi Di luar itu Sepanjang Majelis Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Mengizinkan Itu sebenarnya Tidak ada masalah Terima kasih Dan Alhamdulillah Perlu Dem Diizinkan Dan teman-teman Mahasiswa itu Senang banget Bisa lihat langsung Bagaimana proses Persidangan itu Terusyukurlah Sekali lagi Terima kasih banyak Masih sampai putusan Masih Terima kasih Terima kasih banyak Sehat-sehat terus Mas Pajar Terima kasih Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan episode Hari ini Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Sampai jumpa 3, 2, 1